Meski tidak ada anjuran dalam Islam, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah, menilai Sumpah Pocong menjadi bentuk frustasi untuk memperoleh keadilan. Sementara pendakwa Zaki Mirza berpandangan Sumpah Pocong lebih baik dihindari karena dalam Islam ada Sumpah Muhabalah, yakni niat kena Allah. Sakatatal, menjalani prosesi Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparang Jati Desa Lurah Kabupaten Cerebon, Jawa Barat. Prosesi Sumpah ini dilakukan menjawab tantangan bahwa Sakatatal sama sekali tidak berbohong dan tidak terlibat di kasus FINA meskipun telah menjalani hukuman sebagai terpidana. Melihat fenomena ini, Ustadz Zaki Mirza tidak menampik bahwa Sumpah Pocong menjadi budaya di Indonesia dan rata-rata dilakukan Muslim. Namun Sumpah Pocong lebih baik dihindari karena dalam agama Islam ada konsep Sumpah Muhabalah, Sumpah dengan niat karena Allah. Dalam agama kita, secara konteks agama, bersumpah yang paling tinggi itu adalah Mubahalah ya. Dimana biasanya untuk urusan-urusan yang tidak bisa dibuktikan secara logis, dibuktikan secara konkret, atau tidak ada bukti-bukti yang otentik. maka berlakulah Sumpah Mubahalah. Dimana disitu ada saksi dan langsung Allah SWT yang menjadi saksikan gitu. Nah sebenarnya Sumpah Pocong ini dalam agama kita, konsepnya sama dengan Mubahalah. Tapi karena ada akulturasi budaya yang sampai sekarang pun tidak ada literasi yang akurat, yang pasti, yang fix, berasal dari zaman kerajaan apa, itu yang tidak bisa dipastikan. Sementara itu, menurut Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Iksan Abdullah menyatakan tradisi Sumpah Pocong merupakan salah satu bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan di Republik ini. Ini kan sebetulnya bentuk keputusasaan, dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa, sehingga masyarakat mendekati frustasi. Nah ini saya kira penegakan, carut-marut penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja menjadi perhatian kita semua bagaimana hukum bisa ditegakkan. Nah bentuk lain, dari cara memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah, tetapi terus disangkakan, tentu ada banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya adalah ya melakukan Sumpah Pocong ini, padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya Sumpah Pocong. Lantas, apakah Sumpah Pocong ini bisa memastikan bahwa Saka Tatal sama sekali tak berbohong? Jika demikian, lantas, siapa yang berbohong? Tim Liputan Ainews melaporkan.